Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani Sulur TV Channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mereview lahan timun dengan produktivitas yang luar biasa Bahkan, karena produktivitasnya sangat tinggi Menurut sang pengakuan petani, bisa melakukan panen sehari 2 kali Karena memang untuk jumlah yang ditanam dan produktivitasnya Tidak memungkinkan untuk dilakukan pemanenan hanya sekali Ini merupakan lahan timun baby di Sleman Pada lahan ini, timun baby ditanam pada 4.800 lubang tanam Dengan sebagian setiap lubang diberi 2 tanaman Dan sebagian lagi setiap lubang diberi 1 tanaman Jarak yang dipakai adalah 60 x 70 cm Hari ini sudah mencapai petikan ke 9 Dan saat kami ke lahan ini, menurut sang petani Akumulasi petikan sudah mencapai 4-5 ton Menurut kami, ini produktivitas yang sangat istimewa Bahkan, menurut sang petani, pemetikan yang dilakukan sampai sehari tidak bisa dilakukan hanya 1 kali Beberapa kali, sang petani harus melakukan panen 2 kali yaitu pagi dan sore Untuk memanen timun karena jumlahnya yang sangat banyak Pada petikan ke 9 ini, estimasi setiap lubang tanam sudah menghasilkan 1 kg Menurut kami, ini produktivitas yang sungguh terbilang sangat tinggi Dari pengakuan sang petani mengenai perawatan juga terbilang sederhana Sampai saat ini, kocor hanya dilakukan 3 kali dan tugal hanya dilakukan 1 kali Padahal biasanya tanaman timun harus banyak dilakukan pengocoran Mengingat sifat tanaman timun yang pertumbuhannya sangat cepat, maka suplai nutrisi harus selalu tersedia Tetapi di lahan ini sangat berbeda, pengocoran hanya dilakukan 3 kali Maka dari itu, untuk spray, beliau melakukan seminggu 2 kali Dengan masa vegetatif, beliau menggunakan pupuk CPT dan pupuk yang mengandung magnesium serta fosfat Sedangkan untuk generatif, beliau menggunakan pupuk yang mengandung kalium fosfat dan boron Menurut kami, pertumbuhan dan produktivitas yang optimal dari timun baby yang ditanam di lahan ini Dipengaruhi oleh beberapa faktor penting Berikut ini akan coba kami bahas beberapa faktor penting yang menjadi penunjang produktivitas yang berbiasa Dari tanaman timun baby ini Yang pertama adalah pengolahan tanah Petani timun baby ini menggunakan pola pengolahan lahan yang unik Pada tahap pertama, petani timun di lahan ini melakukan penaburan dolomit ditebar secara merata ke seluruh lahan Penaburan dolomit rata dilakukan untuk menaikkan pH pH tanah merupakan kadar keasaman dan kebasaan tanah Umumnya, tanaman akan tumbuh dengan baik pada pH 6,5 Karena pada pH ini, nutrisi yang dalam bentuk tersedia akan lebih banyak dan mudah diserap oleh tanaman Selain berperan dalam peningkatan pH, dolomit juga berperan dalam suplai unsur makrosekunder tanaman yaitu kalsium dan magnesium Unsur ini sangat berperan penting untuk kekuatan jaringan tanaman dan pembentukan klorofil Kembali lagi pada pengolahan lahan Setelah diberi dolomit, sang petani mengatakan kemudian dilakukan penaburan kohi sapi dan kohi ayam yang ada sekamnya Kemudian setelah itu dilakukan pembacakan Penaburan kohi dimaksudkan untuk meningkatkan kandungan bahan organik pada tanah Dan memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia tanah Pemilihan pupuk kandang yang ada sekamnya dimaksudkan karena sekam mampu memperbaiki air rahasi tanah Sehingga nantinya suplai oksigen pada akar tanaman juga akan lebih mudah Selain itu, sekam juga berfungsi untuk suplai silika dan karbon pada tanah Dan juga berperan baik sebagai rumah untuk mikroorganisme yang berenfaat untuk tanah Setelah dilakukan penaburan, maka dilakukan pembajakan pada tanah Pembajakan ini berfungsi untuk menghomogenkan dolomit dan pupuk kohi sekam yang diberikan Dengan pembajakan ini, pupuk dan dolomit akan lebih berata Sehingga nanti perkembangan akar juga akan lebih leluasa Setelah dilakukan pembajakan, sang petani mengemukakan bahwa dilakukan pendiaman selama 1 bulan Menurutnya pendiaman ini berfungsi untuk meminimalisir jika pupuk kohi yang diberikan belum matang Pupuk yang belum matang berpotensi bisa menyebabkan layu karena mikroorganisme masih dalam proses dekomposisi Pada proses dekomposisi, biasanya menghasilkan gas metana yang panas dan asam fenolik Yang berpotensi menyebabkan tanaman layu Maka dari itu dilakukan proses pendiaman Setelah dilakukan pendiaman selama 1 bulan, akhirnya bisa dilakukan pembuatan bedengan dengan cara dicangkul Pupuk dasar yang digunakan petani ini adalah NPK poska 150 kg, urea 50 kg, vertipos 50 kg, dan pupuk boron 25 kg Menurut kami, pupuk dasar ini terbilang sangat lengkap dan cocok untuk budidaya timun musim kemarau Dengan pemberian pupuk ini, maka tanaman akan memperoleh unsur nitrogen, pospat, kalium, dan boron Dengan nutrisi ini, maka bisa dilihat dari hasil tanaman terlihat tumbuh dengan baik Setelah ditambahkan pupuk, petani timun di lahan ini mengaku bahwa menyiramkan asam humat porsoil pada tanaman Dengan dosis per 1000 meter persegi kira-kira 1 kg asam humat Asam humat berfungsi untuk meningkatkan retensi air, meningkatkan kapasitas tukar kation, dan berguna nantinya agar mengoptimalkan penyerapan pupuk Setelah bedengan sudah jadi, bisa dilakukan penutupan mulsa, dan dilakukan pendiaman bedengan agar pupuk berhubungan baik dengan tanah Petani di lahan ini melakukan pendiaman bedengan selama 3 hari Yang kedua, yang kami rasa bisa meningkatkan produktivitas dari tanaman timun baby di lahan ini adalah pengairan Tanaman timun merupakan tanaman yang rakus akan kebutuhan air Di lahan ini, sepertinya tingkat ketersediaan air selalu dijaga Terlihat saat kami melakukan kunjungan, tanah dalam keadaan kelembapan optimal Lahan yang selalu dalam pengairan yang cukup tentunya akan bisa mengoptimalkan pertumbuhan tanaman Dengan air yang cukup bisa menghindarkan dari terjadinya keahan nutrisi Dan mengoptimalkan proses fisiologis dan metabolisme dari tanaman Terkadang saat musim kemarau, pemberian air sering dilupakan, bahkan malah dipentingkan pemberian pupuk Sehingga kadang juga ada perkembangan daun yang mengecil atau bunga yang rontok malah dikaitkan dengan pemberian pupuk yang dirasa kurang Padahal, faktor kebutuhan air juga sangat penting Terkadang pemberian air yang kurang mengakibatkan pertumbuhan yang tidak maksimal, bunga rontok, dan tanaman kerdil Pada lahan ini terbukti, pemberian air sangat berpengaruh pada tanaman Tanaman bisa tumbuh dengan baik dan berproduktivitas dengan luar biasa Yang ketiga adalah pemberian pupuk semprot Pada lahan ini, pengocoran hanya dilakukan 3 kali dan pupuk tugal hanya dilakukan 1 kali Maka petani ini lebih mengedepankan pada pupuk yang diaplikasikan via semprot Pada saat masa vegetatif, petani di lahan ini menggunakan pupuk semprot yang mengandung pirimidin magnesium pyrofosfat Yaitu mordenfall Dan dikombinasikan dengan pupuk CPT giberlin dan sitokinin yaitu L-top Kami rasa pupuk ini sangat cocok untuk fase vegetatif Mordenfall yang mengandung fosfat dan magnesium sangat cocok untuk pertumbuhan akar Dan untuk memaksimalkan kerja klorofil daun Sedangkan L-top yang mengandung sitokinin untuk perkembangan tunas samping atau lateral Sedangkan giberlinnya untuk memaksimalkan pertumbuhan akar Akar yang bisa berkembang dengan baik akan berkorelasi dengan penyerapan nutrisi via bawah yang bisa maksimal Kemudian kombinasi sitokinin akan merangsang tunas samping Dan pemberian untuk unsur magnesium akan memaksimalkan klorofil Klorofil yang bekerja secara maksimal akan berkorelasi pada tanaman yang bisa berfotosintesis secara maksimal atau optimal Sehingga proses masa untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman bisa lebih tercukupi Dosis yang digunakan untuk pupuk magnesium dan fosfat adalah 2 tutup untuk awal tanaman Sedangkan ketika sudah semakin berkembang menggunakan 3 tutup Sedangkan untuk pupuk sitokinin dan giberlin menggunakan 1 tutup Dan hal ini bisa disampur dengan fungisida maupun insektisida Pada masa generatif, petani di lari ini menggunakan pupuk yang mengandung kalium fosfat boron yaitu kalinet Kalium fosfat dan boron kalau menurut kami merupakan kombinasi yang sangat sempurna Untuk proses generatif, kalium ada kaitannya terhadap proses pengisian buah Untuk unsur fosfat ikut berperan dalam merangsang pembentukan bunga dan juga pengisian buah Sedangkan boron merupakan unsur mikro yang berguna untuk memaksimalkan pengakutan nutrisi ke seluruh tubuh tanaman Petani di lahan ini menggunakan 3 tutup dan ini juga bisa dicampur fungisida maupun insektisida Perlu diperhatikan juga pada proses penyemprotan ada beberapa trik yang perlu dipahami Penyemprotan baiknya tidak rata hanya pada bagian atas tetapi juga rata pada bagian bawah daun Karena stomata yang menyerap nutrisi berada di bawah daun Penyemprotan juga hendaknya pada pagi atau sore hari Pada masa ini, stomata akan membuka paling lebar Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini Ini merupakan lahan timun baby dengan produktivitas yang luar biasa Pada petikan ke-9 ini, diperkirakan sudah mendapat hasil sebanyak 4-5 ton Dari total populasi sekitar 5.000 tanaman Menurut kami, ada beberapa poin penting yang mendukung produktivitas yang luar biasa ini Yang pertama adalah pengolahan tanah Pengolahan tanah yang dilakukan Pertama, lahan ditabur dengan dolomit dan pupuk kandang sapi Serta pupuk kohe ayam yang ada sekamnya Kemudian dibajak dan didiamkan selama 1 bulan Setelah didiamkan, baru dibuat bedengan Pada lahan ini, menggunakan pupuk dasar NPK Puska 150 kg Urea 50 kg Vertipos 50 kg Dan pupuk boron 25 kg Kemudian sebelum ditutup mulsa Dilakukan penyiraman dengan asam humat porsoil Per 1 kg asam humat porsoil Bisa untuk 1000 meter persegi lahan Yang kedua adalah pengairan Pada lahan ini, kami rasa pemberian air menjadi salah satu kunci produktivitas yang dihasilkan tinggi Saat kami berkunjung, lahan ini dalam keadaan kelembapan yang optimal Air sangat penting untuk menghindarkan tanah dari terjadinya kehatan nutrisi Serta untuk proses fisiologis dan metabolisme dari tanaman Yang ketiga adalah pupuk semprot Karena pengocoran dan pupuk-pupukan tugal hanya dilawan secara sederhana Petani timun ini mengedepankan pupuk yang diaplikasikan via spray Pada masa vegetatif, pupuk yang diberikan adalah pupuk pospat magnesium 2-3 tutup Dan sitokinin dan giberlin yaitu 1 tutup Seminggu 2 kali Untuk masa generatif, menggunakan pupuk kalium pospat boron 3 tutup Seminggu 2 kali Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Apabila bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami Terima kasih Salam Tani Seluruh Indonesia Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax